hidup jomblo orang yang masih jomblo orang yang belum menemukan jodoh yang masih jomblo-jomblo orang yang maik pipi toh ganjaran deh pipi muna anak apa nih lagi makan berdua anak upah di selihna jadi sebab ganjaran Allahuma jadi pengen bojolah kali kulo didongahkan mas soalnya dongane pengantinnya ruke mandi mas david nyoran jaluk dongah mau kenung pengantan lawa susan dongah mas david dongang untuk saya napa bin napa napa nusul nipoten maksudnya nusul napa nusul napa napa mbak ameika doa untuk saya amin 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 panjang umur barokah amin 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 mas david dari jendangan doanya napa samimamun samimamun jodoh sing soleha sing istri sing soleh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh binarak langkah mawan bapak langkah mawan bismillah alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin assolatu wassalamu ala asarafil anbiya iwal mursalin sayyidil agarimu hajjalin alhamdulahirin kambin fi antin qalilatin aghalbat fiatan kasaratan biindillah wallahumma asabirin subhanaka la ilmalana illa ma'alam tanak innaka antal alimul hakim wa min ayatihi ana khalaq lakum min anfusikum azwajah azwajan litaskunu ilaiha waj'ala binakum mawaddat warahmah innna fidhanika la ayat likawmi yatafakkarun lakud jauh akum rasul min anfusikum azizun alaihi ma'anitum ma'arishun alaikum bilmu'minin ar'ufur rahim hasbi allahul ilaha ilahu alaihi dhawagaldu wa huwa rabbula arashila azizm wukala aidan annikah sunnati faman ragiba an sunnati falaysa minni amma ba'ad hadratal muhtarumun walmukarumun boralim borogiai alladinahum marasatul anbiya hinggang tansa gulukur mati garzanipun bobo ikhwan uddin hinggang tansa gulukur mati sedoyo sang yaning borogiai keparang somor rawuh hinggang tansa gulukur mati tidak lupa selabaya berubah hingga leo gelo orang gelo orang gelo inggang tansa gulukur mati bobo kepala desa minong kong bating perut sopan dampan tuming kawal odasi tongsong agung wontening selabaya bobo ertel gangsal bobo rw gangsal hinggang tansa gulukur mati tidak lupa keluarga besar bobo arwin arso uyarjo miwah ibu turiah serta keluarga besan hinggang mijil taging sindu raja kecamatan gulukur gundang ngarsanipun bapak sukarno altris ngoyanto kali ibu susini serta mempelai berdua hinggang bawa injang mabak serengeng munggah tinten kemis manis hiling bayu tekan manisan ya manisan keben pengantin tambah manis rezekin manis manis Allah huma ngasuk nyong kayak gue bukapan mempelai berdua mas david rohman kali mbak mayka ayu peramitan dini kita doakan bersama moga moga Allah mempertemukan mempersatukan di dalam gelarga yang mawadda wa rahmah ma'as sakinah minat dunya haddal akhirah dan inggal inggal inaring ono dening Allah duryah keturunan inggang soleh soleh karpe wong tua adalah tambah tua yuswane tambah kata yuswane karpe adalah momong mantu ngemban putu duryah keturunan anak putu buyut inggang soleh kerawan soleh yang kengalim alimah Allahumma marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala salawat salam tercurah kepada baginda ganjong rasul muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat tertolong diomil kiamah kelak amin Allahumma ya rabbal alhamdulillah masjidafid nurrahman dan bakmaika ayu peramitan dini menikah hukumnya sunnah tapi menciptakan keluarga bahagia hukumnya wajib kenapa ini keluarga wis bahagia penuh dengan kenyamanan penuh dengan ketentraman mulani dua pengantin orang keakeh cukup beberapa kata sakinnah mawaddah rahmah sakinnah dari kata sikin sikin artinya besok berarti dengan selabaya anak babak jeneng pak sikin artinya besok ada berarti artinya besok halo pak besok pak sikin berarti artinya pak besok kan kudutakon mas maksudnya besok kepriwek begini besok ini malam tahun baru anak entrok anak basur anak bebek anak ayam ayam entrok basur sing urung kenang besok biasanya ayam bebek entrok basur itu gelempet cicilan karena urung kenang besok begitu mambu besok kulo yakin bet entrok bebek anteng ya karena mambu besok lebih kayak pengantin kayak gue maksudnya nek urung kenang besok bojo itu adalah besok maksudnya disini adalah besok yang membuat ketenangan nek gula esimoyak mayik anak wong wotun ayuk lesan nemo nih ayu nek wajar anak wong wotun liwat is atun liwat ngan adok ih pokong nek esid dom itu wajar wong lanang rata-rata setu sanibong lanang manggonang meripat rata-rata dosanibong wotun manggonang lesan nang om hongan laniki maka kenang apaku datini sakina dari kata sikin besok maksud dik mas david perumbak maikah koyotini besok yang membuat ketenangan deleng mbak maikah ngomong dik apa mas oranana wong wotun ayu kecuali engkau wahai bidha dari surga ku jerem mas david diwalik mbak maikah kepada mas david mas apa dek pengelan nang ganteng pirang pirang pengelan nang bagus nang karna karna pirang pirang oke tapi orang koyok mas belahan jantung jiwaku sebagai seorang su wami ngerti artini suami mas david suami ku singkatan semua uang adalah milik istrinya suami suami karna semua uang adalah milik istri dan mbak maika dan mas david sakinah ketenangan menikah hukumnya sunah menikah itu hukumnya sunah tapi menciptakan keluarga bahagia hukumnya wajib contoh terkadang dalam keluarga butuh sesuatu yang sepelek tapi banget penting humor humor guyon penudangan bercanda ketawa ketawa dan sebaginya soalnya apa kalau keluarga bukan si apa-apa humor orang tapi butuh humor di dalam lingkungan keluarga siki kita teleng anak seorang suami ketemu sing wadun merengut istri ketemu suami merengut orang tua ketemu anak-anak merengut merengut ngambok merengut bersengut rainnya tetap keberi keluarganya bahagia ketemu keluarga merengut merengutan mulanya kadangkala sepelek humor dengan keluarga dengan bojo jagungan meteng teh bareng bareng humor apa mas ngerti orang berbeda ini berbeda kerupuk kan mbak nama ikat apa sih mas berbeda ini kerupuk itu adalah pelengkap makananku nah kalau aku mas kalau kamu pelengkap hidupku iya ketahunya sepele mas mas mge mas david ketahunya sepele tapi ini sangat penting di dalam keluarga soalnya juga seperti itu sesuatu yang sepele itu yang membuat keluarga tambah ragat tambah nyaman tambah tenang di damin keluarga nyaman keluarga tenang antara bojuan dan anak-anak oleh mencedak anak soleh-soleh saking gampang Allahumma mereka yang hari ini anak-anak yang pinggir dalang mengdegi terk-terk gede menggun lampu merah lampu bangjo pada jrang-jrang-jrang-jrang rambut tadi warnanya kayak kenang wareng mereka itu bukan anak yang bagaimana tidak mereka itu adalah anak yang rindu dengan kasih sayang geluh warga saking kularga bahagia kularga antang kularga nyaman penuh dengan humor penuh dengan humoris penuh dengan ketawa penuh dengan kenyamanan oh ya Allah anak akan ngelesa anak bakal nyaman anak senyaman ke rowong tua dengan mudah mencetak duriah dididik anak soleh-soleh Allahumma maka menikah hukumnya sunnah tapi menciptakan kularga bahagia hukumnya wajib Allahumma oke doakan dulu mbak Maika dan mas David kita doakan semoga kularganya mas David diberikan Allah kularga yang barokah kularga yang sakinah mawaddah saling cinta karena Allah wong nekwis penuh dengan ketenangan dipikir anteng nang ati anteng mawaddah cinta karena Allah wa rahmah rahmah itu bonus manusia tidak bisa menciptakan rahmah kecuali rahmah anaknya barumad rahmah kasih sayang guzdi Allah lah itu itu bonus rahmah itu adalah bonus dari Allah apabila mas David dan mbak Maika mampu menciptakan keluarga yang penuh ketenangan dan saling cinta atas nama guzdi Allah lah tumbuh yang namanya war rahmah kasih sayang Allah melarap di suki nakara Allah sangsara ditulungi karo guzdi Allah Allah semoga semoga mas David keluarganya barokah mbak Maika semua nunggu di barang panjang yuswa barokah barokah rejeki barokah umur barokah keluarga barokah barokah alhamdulillahi rabbil alameen arrahmanirrahman ligi yawmiddin iyaka na'amud wa iyaka nasta'in ihdinas siradal mustaqim surat aladzina anam faalayhim ghairil maghzubi alayhim walakbanin amin asbiyallahu la ilaha ilahu alayhim tawakaldu wahwa rabbul arashil azim walhamdulillahi rabbil tahun baru mas David status baru ya kepengen itu wajib mas Bayu kepengen itu wajib pengen itu bahaya kepengen itu wajib asalkan kepengen dalam konotasi kebah ikan itu hukumnya wajib kepengen bojok sing soleha kepengen keluarga sing tenang kepengen rezeki sing kata barokah kepengen anak-anak sing soleha jika kepengenan itu membuat kita tanpa beda kedenggan Allah maka hukumnya wajib punya keinginan keinginan bahaya kita buka dulu dengan solawatan karena kulo matur mas David kemarin ketika janangan malam 1 Januari dan kulo pribadi kita semuanya orang-orang yang memilih barang mubah mubah itu contohnya makan minum tidur ini contoh barang mubah tapi Allah itu paling senang ketika masyarakat selabaya melaksanakan barang mubah yang diniati ibadah saya ulangi barang mubah makan minum tidur ini barang mubah tapi Allah paling senang setan paling judeg ngerti-ngerti barang mubah tapi menung sanit terlalu cerdas apa membuat barang mubah diniati ibadah setan ke paling senang goda wong ibadah tapi bareng mubah malah diniati ibadah koyong pemuli an contoh makan tidur minum ini bareng mubah malam 1 januari orang setelah sholat isya hanya berpikirlah daripada tenaganya terkuras daripada ngodite kobol kobol ini kurang apa kurang apalah mending turuk orang-orang yang memilih golongan mending turuk teg adsungi jempol teg adsungi jempol maksudnya di ilmuni kulom matur tegasi apa-apa di ilmuni orang yang selepas sholat isya pikir seperlunin dong seperlunin lah daripada ngapa ngelakuni kemaksiatan daripada drag-dragan motoran ngana-ngana bayakna tangga teparun berisiki tangga teparun lah daripada ini itu itu kurang fahidah daripada diniati menghindarkan diri dari kemaksiatan ini barang yang disukai oleh Allah maksudnya orang yang malam 1 januari memilih tidur berarti orang tersebut menjauhkan dirinya daripada nyolong enroge tangga nyolong basure tangga turuk berarti orang nyolong turuk berarti orang drag-dragan motoran membayakan wong liya turuk berarti nopo menjauhkan kemaksiatan lantaran lakuni barang mubah mulani kuluk apresiasi kepada masyarakat selabaya yang memilih syukur-syukur malam satu kemarin solat tahajud wong akhir akhir tahun awal tahun diniati lantaran dungu syukur syukur umpomo wong sing memilih lebih simple lah mending turuk daripada maksiat lah mending turuk daripada nyolong bebek lah mending turuk daripada nyolong jagung kebone tangga lah mending turuk daripada maksiat orang-orang yang memilih tidur dalam rangka menghindarkan diri dari kemaksiatan ini amalan yang disukai oleh gusti Allah mulani ulama tasawuf ngetika sebetulnya barang mubah tidak ada ulama tasawuf ulama tasawuf ngetika barang mubah aslinya tidak ada maksud barokang lakuni barang mubah berarti orang maksiat barokang lakuni barang mubah berarti orang nyolong barokang lakuni barang mubah berarti orang maling barokang melakuni barang mubah berarti orang melakuni kemaksi ya dan bagi ulama tasawuf mengatakan sebetulnya barang mubah tidak ada barokang lakuni barang mubah berarti orang lakuni barang singhar haram apalagi barang mubah diniati barang mubah 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 dengan sami Allahumma puluh tangan tengah ibu Allahumma salih ala muhammad alhamdulillah syukur inggusti rahmat lana salam kato renjem nabi sarto keluarku lana sahabat nabi Allahumma muhammad ya rabbi alahi wa salim Allahumma salim ya rabbi ayo tulur kau pada ngerti ya menung bangsa iku makhluk yang mulia tugas se nyembah marang bendora subaya selamat 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 bahagia Allahumma salim ala muhammad ya rabbi salim ala 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 salim waj par ad raya pangeran siji micita ono kanya kudroni nape mohammad ikor rasulat wajib di koko kapi jauhi Allahumma sali ala muhammad ya rabbi sali alayhi wa sali Allahumma sali ala muhammad ya rabbi sali alayhi wa sali ala muhammad kawai keluarga bahagia hukum wajib Mas David sanggup kawai Mbak Maika bahagia Insyaallah sanggup belahnya dadiwong aja gampang sanggup kuyo Mas David loh Insyaallah wala takulanna lishai'in inni fa'ilun thalika ghada illa ayasha Allah kulon jenengan dadiwong aja gampang memastikan dina besok dengan kalimat iya sanggup yang esok siap nah kuyo iya iya kalimat iseng tepat adalah katakan Insyaallah dipasrakan karugusti Allah Mas David Mbak Maika lesa'ne wong lanang landap kemis manis mau kemis manis mau Mas David telah melaksanakan yang dikatakan misakan ghalidho perjanjian yang agung perjanjian yang hebat perjanjian yang luhur yang mulia ketika Mas David pung nyatani anggone ini ka disakseni seksiloro sing atbil dan disakseni keluarga besar dari Mbak Maika ono mengko perjalanan rumah tangga ko nganti Mas David nyepelek na Mbak Maika Mas David pada bayi nyepelek na keluarga besar Pak Arwin Arosowi Yarjo ko ngelarani Mbak Maika Mas David pada pengelarani orang mung pak Arwin saja tapi pada pengelarani masyarakat kebo giloh soal yang anggone nikah didongani wong akeh didonga kena wong pirang pirang disakseni wong pirang pirang ketika ngarepi Mas Autawa pengantin nikah ijab kobul wong dongaku ngerti waktu wayah kapan gampang dijabah diantaranya ketika anak acara ijab kobul mulanya umpaman nang selabaya anawong bojo maning mesok melu tenang bayi setok masih banyak lah ketika anawong ijab kobul bu nalikan ijab kobul kuising jenengi aras hurg langit yang meledak bumi ini keder saking kagetai bumi saking senengi bumi saking senengi langit ono kawulani Allah lagi melaksanakan penghalalan barang haram mulani lesane wong lanang landep landepi lesan adalah lesane wong lanang seorang laki-laki mampu menghalalkan barang haram dengan lesannya tapi aja kelak lain mas david seorang laki-laki juga mampu mengharamkan barang halal bojone dewek dikeloni juga haram gara-gara lesane wong lanang itu sendiri wong lia dikeloni halal gara-gara lesane wong lanang ono ijab ano kobul tadi mas david di kua pakai bahasa inggris jawa atau bahasa indonesia mas? indonesia saya terima nikahnya maika ayu pramitandini binti bapak arwin arasowiarjo dan ibu turia dengan seperangkat alat sholat uang ratusan miliar enggak Allahumma dibayar pengantin calon-calon pengantin takon mas sulin umpamane nyong nikah tapi mahare utang apa kena ya mas? misale saya terima nikahnya A binti B mas kawan seperangkat alat sholat dibayar utang nek takon hukum nikahnya tetap sah tuli beja-beja ni mas david bojo ng purbalinga bojo ng jilacap bojo ng tanah jawa oh timur tengah wong lanang wanim boyong wong waton orabi sanek orasugi wong lanang ng timur tengah tengah arep meriko wanim bojo kududuwe telung kunci baru boleh menikah satu kunci umah ngandang na wong waton bojo kudu marim umahe dewek orangnya tangkontrakan sing penting ng negarane dewek sementing ng umay ratu nopo prajane dewek nomor lorok kunci kendaraan wani mba yang wong waton teng timur tengah laki-laki itu kudu bisa kuduwek kunci kendaraan laki-laki kunci kendaraan kena diakali mas david orang kutu mobil orang kutu sopeda motor pit ontel sugi gembok diniati kunci kendaraan yang nomor lorok yang nomor itu lagi yang paling penting kunci dunyu akhirat kuncinya dewek kuduwek lho kumala kunci bukak dalan lorok sikji bukak dalan rezeki lorok bukak dalan ba ini bayi baroka bayi gue bisa ditambahkan ini kue bonus tapi kan yang jelas adalah sikji dalan rezeki lorok dalan ba roka nanti kunci dunya akhirat syukur-syukur kita nikah dengan burpalinga nikah dengan cilacap tiga wek kepenak apakah saya boleh nikah dengan mahar hutang? boleh sedikit lagi musim lagi tak berorong-orong kayak di tiktok, di youtube lagi musim saya terima nikahnya Siti binti bumi mas kawin seberangat alat sholat uang lima juta serta umroh hutang umroh hutang apakah boleh nikahnya tetap sah tapi jenengi bayi hutang sampai kapanpun wajib dibayar wajib ditunaikan Allahumma mas david mbak meka mas david landem punglia bisa jadi bojo ini punglia haram tapi jadi bojo halal gara-gara landem ini orang punglanang ini orang punglanang ini orang punglanang ini orang punglanang landem barang haram jadi barang halal mulanya ibu ini anak ijab kopul baik jam bulu jam sangat dengan acara desa lagi masak pidot kompore pidot disit pidot ngapas ibu ini giri-giri buru-buru buru-buru amat harap kaya nyaksani wang jab kopul di waktu itu dongah kita gampang dijabakara Allah nyaksani pengantinan wih dongah ini gampang dijabakara gusti kita nunut dongah nunut dongah ya untuk pengantin ya untuk pengantin nunggu awak ke dewek dewek tapi jelas si cintongan pengantin dulu nomor dua nunut dong nunggu awak ke masing-masing karena di waktu itu langit yang beledak bumi ini gonjang gancing mereka saking senengi ono kawulani Allah podo melaksanakan perintah Allah yang bisa dadaik penghalalan barang haram haram disentuh mas david jadi halal orangmu halal tapi jadi sebab tekan ganjaran ngemek pipine mbak maika ganjaran mbak maika mbetrot irunge mas david ganjaran ya ranggulan ganjaran sore sore kayak ngesuk ke romadonan ya Allah ngabubit mari ngalun-alun berubah lingga ngolet duren ngolet apa kenang berubah lingga karena ya jadi ganjaran ngetapeleset iyaaa jadi sebab ganjaran orangmu halal tapi jadi sebab temuru ganjaran setan paling judek ngelengpong lakoni ibadah yang jenengnya pernikahan soale barang yang sepele pun dati sebab dati ganjaran ya tadi ngomong pipi tau ganjaran deh pipine mbak apa nih deh pipine mbak apa nih yaaa lagi makan berdua anak upah enang kene kene deh kesen apa deh diselihna oh dati sebab ganjaran Allahumma jadi pengen bojo lah hmm ah nikah itu syaratnya namung kali kali simten mula kilometer mes david hebat kenapa landepe lesane wong lanang mampu menghalalkan barang haram dieling-eling lesane mas david juga bisa mengharamkan barang halal mbak maika juga bisa haram di jima mbak maika haram di gauli gara-gara juga lesane mas david sendiri dengan lantaran beberapa perkara mulane buong nekwis nikah bagi laki-laki hindari dolanan kata-kata sing telung perkara kata-kata ini sangat digengar oleh Allah ijab kubul barang haram jadi halal tapi dengan kata-kata tiga ini talak ilah kemudian diher seorang istri haram dikeloni walaupun bujani dewek tapi gara-gara keteledoran seorang suami dan orang mudengnya wong lanang di dalam rumah tangga ada rumah tangga bujani haram selawasnya dikeloni gara-gara orang mudeng bulan ini kalau matur barang halal bisa dati haram haram bisa dati halal gara-gara landepe lesane wong lanang siji mas david hindari dolanan talak talak siapa mas zolin talak gue buah gak salah talak itu talak cerai pedot begat ini satu rumpun talak cerai pedot begat kata-kata kata-kata beg soale soale apa wong watun ketika marah pasti sing dilontarkan cerai kanakumas cerai kanakumas aku jinjik misalnya soale wong watun ketika marah logikanya mati perasaan sing di pengpengakan wong watun ketika marah pasti kalimatnya talak talak begat sebuah tiket kalau Allah mentalak suami seberbalik tidak rata-rata diranda kap soale wong watun ketika marah ujung-ujungnya adalah pasti jaluk di begat dan sebagainya soale logikanya cepat mulanya Allah memberikan tiket talak hanya kepada seorang suami 80% seorang laki-laki berfikir dengan logikanya bukan dengan perasaannya talak itu ada dua mas David satu talak sore yang kedua talak kinayah bedanya apa mas Zulin talak sore gue kata-katanya jelas omongan ini jelas kata-katanya jelas tujuannya jelas sore anak niat orang anak niat hukumnya pada mulanya yang namanya talak boleh pun goguyan orang kena tujuannya pada jelas omongan ni jelas penghentikan ni jelas tujuannya maka sudah jatoh talak tonton lagi jagungan bareng karomba meika walaupun goguyan tetep tidak boleh dalam rangka talak men talak D di mas takok 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 tulanan lato-lato umpama kan lagi goguyanan karobojo takok 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 kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata-kata abang pedot maka mas david telah jatuh talak soal kalimatnya jelas tujuannya jelas omongannya jelas anak niat orangnya niat mentalak istri hukumnya tetap sama jatuh talak nomor dua talak kinayah kinayah itu kata-katanya orang jelas omongannya orang jelas aluri orang jelas dan ini masih membutuhkan niat nih koran niat koran dadi contoh dek apa mas ya Allah dek dek kowe zamannya urung tak bojo kowe zamannya urung tak nikah kowe kita gelang wongi irit wongi hemat wongi irit rajin menabung dan baik hati tidak sombong iya utih alem sih tapi desi kemarin kowe dati bojoko ya Allah dek dek aku dati gampang metu duit aku dati gampang seneng tolanan sopi baik senangnya belanja belanja baik senang aneh paketan baik taltul 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 orang mandek mandek aku dati melarate ya Allah dek singan aku bali marang wong tuhan bali bali kalimatnya orang jelas omongurak bojotok ini nek anak niat gua mentalak maka jatuh talak nek orang anak niat maka tidak jatuh talak tapi tetap wonglanang tidak boleh bermain-main dengan kata-kata serai pedot pekat talak sangat 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 nggak boleh wonglanang dolanan guyon apa mani guyon ya Allah perkara ini talak serai pedot pekat satu talak sore tujuannya jelas anak niat orang anak niat tetap ada nomor dua talak kinaya kutubutuh niat karena kata-kata ini orang jelas nomor loro wonglanang ajad dolanan ila ila itu nopo manzulin ila itu adalah sumpah serapah atas nama Allah untuk menghakimi istrinya mungkin bisa jadi wonglanang maring singbaton singbaton jijak dolanan lato-laton butan purun umpomo kek soalnya banyak anak kecil dek apa mas dek dinapa malem Jumat mas iya malem Jumat bener iya Allah Aduh kemulia ini agak bubar ke pengantannya seleng orang tahan iya iya ke malem Jumat dek ke malem Jumat gimas iya pada iya iya saya mau 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 tirik mau ketika singlanang gelap ketika singlanang manggel karena singbaton enggak mau diajak ibadah lantaran lato-lato maka seorang laki-laki kemudian sumpah serapah ya Allah jenengnya wong manggel ya yang namanya marah-marah menghilangkan akal sehat padahal ngomong sokoral dipikir jenengnya karena marah-marah yang namanya marah-marah menghilangkan akal sehat demi Allah dek dek kowe warah bakentak sento mani kumpah atas nama Allah karena mungkin puncak emosi seorang suami hingga sumpah serapah atas nama Allah kepada seorang istri kenang apa wong lanang orang kena mengilah istrinya ngertinya rahim takibuni tapi tanggunglah pada gelem nyahud berarti pada apal Qur'an Allahumma iya seorang suami ketika mengilah istrinya Allah memberi tangguhan empat bulan lamanya mulan mas david atau wamba mereka seneng apa jenengnya kerengan karo bojo kaya ngapa monggo jenengnya masalah yang keluarga ya punya masalah masing-masing punya permasalahan sendiri sendiri tapi tulung ke lu diweli ngari gurunya gulana besok nekwe doi bojo lagi rodo panas karo bojo sepanasnya kaya ngopo ojo nganti metu sekang umah mongan di gondol wwi gumbil apalagi Maring Kalimantan Maring Sulawesi Maring Luar Jawa Maring Luar Negeri sekalian hanya perkara menghindari istri yang cerewet dari guru gula enggak boleh sumpah serapah atas nama Allah diilak seorang istri sehingga menghindari kewajiban suami kepada istri itu menyakiti hati istri dan menghindari kewajiban suami atas seorang istri secara nafkas batin lebih dari empat bulan jalan keluar cuma dua satu ceraikan istrinya atau nomor dua membatalkan sumpahnya sendiri dengan cara berpuasa tiga hari berturut-turut tapi jelas kesukau yang ngopo marah kau yang ngopo aja nanti lebih dari empat bulan apalagi empat bulan ya minimal ya patang jam lah maksimal patang jam ngomong kau wong menung sekuwe orang kena kerang-kerangan karo dulure paman koro bojo karo dulure orang kena kerang-kerangan lebih dari tiga hari jadi orang kena ora wawuan lebih kang telung dina kita mongkau dati ketempelan sifatnya setan dosa lani ke kemudian ila mengilah istrinya jalan keluar cuma dua si cina kalau dicerai orang kena sekalian nomor dua adalah dilanggar sumpahnya sendiri dengan perbohasa tiga hari mengilah istrinya orang kena dolanan sumpah serapah atas nama Allah orang kena ngodolanan itu menyakiti hati seorang istri nomor tiga orang kena dolanan dihar dihar itu apa mas david dihar itu adalah menyerupakan bentuk tubuh istri mbak mega dengan bentuk tubuh empat wanita yang dikatakan mahrum dihiling-hiling bu mahrum bukan muhrim naik muhrim orang yang melakukan ihram ibadah haji dan umrah itu muhrim dan naik mahrum orang yang haram dinikah karena sebab satu keturunan contoh nih ibu, adik, bekayu, ponakan, bibi itu mahrum sebab keturunan nomor dua mahrum gara-gara nunggal suson sepersu suan nomor tiga mahrum sebab perkawinan mas david matur mas sulim saya mau tanya kamu bertanya-tanya kamu nanya apa mas david saya kalau keturunan saya mudang mas sulim iya ibu saya adik saya perempuan saya kakak saya kemudian ponakan dan bibi saya itu saya sentuh kulitnya orang batal budu karena mahrum tidak boleh di nikah sepersusuan nunggal suson juga saya mudang mas iya nomor tiga mahrum dan urung mudang mas sulim apa sih mas david itu faktor perkawinan mahrum gara-gara perkawinan siapa maksudnya mertua jadi kaya ngapa kaya ngapa mantu orang kena nambuh jokaro mertua ini lagi tiral ini semen orang papa mereka-merega 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 mengurusannya dewek yang nyebarannya salah keluarga di sosial media yang gede-gede ini juga salah kita juga ngomong-ngomong makan di riba dan ini orang orang pantas tapi kena wong sifat media so iya lias kaya kue lah munggu-munggu di ngapura karo gusti Allah ya itu faktor perkawinan mula ini anak sing takon mas nyong takon iya masa mering bojoko masa nyong kesenggol kulit batal wudhu masa mering mertua batal wudhu oke kula matur mazhab imamsa syafi'i definisi batal wudhu adalah nyenggol yang bukan mahrum definisi bukan mahrum adalah yang berarti boleh dinikah atau potensi untuk dinikah karena hukumnya ajna biah orang lain tapi mertua hukumnya mahrum secara mutlak kenapa mahrum berarti harum dinikah beda dengan ipar mas laniki kula matur adik ipar mering kakak ipar wajib menjaga aurote soale adik ipar atau mbak yu ipar itu hukumnya mahrum sementara kenapa sementara ketika masih dengan suami istri maka adik ipar tidak boleh dinikah secara bersama-sama tapi mengko anapi saya dengan bojo mantan istri adiknya mantan istri boleh dinikah oleh mantan suami tadi itu kalau ngarah adiknya mantan istri namanya turun ranjang ngarah mbak kayunya mantan istri namanya naik ranjang berarti boleh dinikah apabila sudah tidak ada hubungan dengan istri tersebut terrepedot atau mungkin meninggal dunia yang penting pisah sudah tidak punya hubungan secara suami istri berarti ini ada ipar hukumnya mahrum sementara kalau ini dilenggeling tidak ada ipar misalnya mbak maika umpamannya kan ini ragil tapi umpamannya mbak maika itu adi watun tidak adi watun mbak maika wajib menjaga orang di depan mas David soalnya apa ya tadi hukumnya mahrum sementara soalnya tadi ada kalimat naik rat jang utawan ini turun ranjang itu boleh ketika sudah tidak punya hubungan dengan istri tersebut cerai atau mungkin meninggal dan sebagainya ngarah adi ini mantan istri boleh ngarah mbak maika istri boleh ngarah mbak maika istri boleh rancang mertua hukumnya mahrum secara mutlak dan iku iku mas David matur mas berarti orang kena madak madak kena awak ke buco karo mertua awak ke buco karo ibu enggak boleh misalnya dan yang tak sawang sawang tanganmu kaya tangannya ibu ya enggak boleh dan yang tak sawang sawang awak mu kaya awak ke ibu ya enggak boleh enggak boleh seperti itu tidak boleh menyamanya makan orang kena madak madak bentuk tubuh istri dengan empat wanita atau mahrum tersebut kenang apa menjadikan sahwate suami kepada istri berkurang tangmong kong gara bojo sahwate kudu matang-tang mas David iku matang-tang nekura dati bahaya lampu kurangan setrum liap-lium apa mending lampunya mas David kudu nganggok setrum sing full full senyum full sayang sound system liap-liup nek ora setrumi ora dati setrumi kudu sing matang-tang padahal itu orang wong lanang mering bojo kudu matang-tang full senyum full sayang soal enek nganti full ora full setrumi ora matang-tang mas David menjadikan bocah sing lahir ora patiah cerdas ngu imbah semaring keturunan bahaya ini adalah ketika wong lanang mendihar istrinya kang mongko seorang suami yang mendihar istrinya tidak boleh menggauli istrinya walaupun bujone dewek nek urung berpuasa dua bulan berturut-turut ya coba hukumannya abot mulanya kadang-kalanya kita kudu di ilmu ini terkadang kita dalam keluarga bujone dewek haram dikeloni ya goro-goro ketidaktahuan kita sebagai seorang suami karena kudu matur landa pewong lanang harum dati halal ya gara-gara lesan halal dati harum juga gara-gara lesan seorang lagi lagi paham gimana sih satu orang kena dolanan talak orang kena go guyon orang kena go dolanan orang kena go bendinan orang kena go mengancam istri tidak boleh nomor dua orang kena mengilah mensumpah istri atas nama Allah nomor tiga orang kena menyamah-nyamahkan bentuk tubuh istri dengan mahrum-mahrum penjen dengan ya mugu-mugu kelargane tansa bahagia sakinah mawata rahma barokah Allahumma anak soleh-solehah adalah keluarga sing sakinah mawata wa rahma ketemu bojo singpul senyum gawe humor gawe guyon syukur-syukur naik mas gafi caget nyanyi caget nembang ya nang jaru kamar tembangan karo bojo di cakel tangan nih bojo set bayati ya mas ya hing takel tangan nih dik apa mas cintai aku karena Allah sayangi aku karena Allah kasihi aku miliki aku bukan langit bukan bumi bukan bumi bukan bulan matahari jadikan saksi cinta hanya Allah sama cinta cinta cintai aku karena Allah sayangi aku karena Allah kasihi aku karena Allah miliki aku karena Allah aku bukan 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 harta bukan harta rupa bukan pula kehebatan teman iman iman dan miliki aku miliki aku karena Allah 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 mazalala muhammad mazalai rabbi yang ltagol asma olah Efendimiz ilaya afwaj ilaya ilaya kulun zaman wakullu makan Allahumma sallala muhammad orangmu pengantin nanyar pengantin lawas talon pengantin pengantin bodol kb kudung ngerti cici yang kau di repair diperbarui lagi ajadulanan talak repedut begat kutus nomor dua ajadulanan ilah sumpah-sumpah-sumpah gampang-gampang sumpah atas nama Allah nomor tiga ajadulanan menyerupakan bentuk tubuh istri dengan mahrum orang yang harum di nikah dan bukan mahrum berarti boleh di nikah itu kenang apa mas David ketika penganut manzab imam syafi'i nyenggol kulit mbak meka batal butuh karena mbak meka walaupun istri mung boleh di gauli cuma ketika nyenggol istri tetap batal butuh karena bukan mahrum karena boleh di nikah karena potensi di nikah maka yang boleh di nikah hukumnya bukan mahrum termasuk istri dan nek mertua ibu mertua atau mbak meka kepada bapak mertua atau yang menjadi mahrum tidak batal butuh karena tadi harum di nikah mahrum harum di nikah orang kena madak-madak na'awaki bojo dengan mahrum menjadikan sahwati kepada istri berkurang aja nganti seorang suami sahwati kurang kemarai bocah lahir orang padya cerdas mulanya taran saya dari guru-guru kula mas David gak ada bojo aja nganti kok seminggu sepesan aja nganti sedih pingpapak kurang aduh kurang mas aduh aduh luput seminggu jangan nanti sahabat tegur kuat nyangga dunia kuat nyangga akhirat Allahumma dari huruf nikah mas David mbak maika nikah huruf nikah itu ada empat nun kaf alif ha yang pertama adalah nun iki kulomatur keistimewaan nikah minimal ini ke minimal minimal mas David mendapatkan empat keutamaan baru kaya nikah pengguru feonopapat ini baru minimal masih banyak lain sebagainya satu nun nomor dua kaf nomor tiga alif nomor papat ha yang pertama adalah nun nun itu apa mas David nun itu adalah nikmat nikmat penggubujuan orang-orang tanding sesuatu barang sepeli bahkan nuruti syahwat tetapi barang genjaran bikul liladzatin wasyohwatin hasanah binikah seorang jomblo seorang yang belum menikah seorang yang hidup jomblo hidup jomblo orang yang masih jomblo orang yang belum menuhakan jodoh kulum matur mas yang masih jomblo jomblo orang yang masih jomblo rungok lagi umar ngomong yang namanya jomblo pasti akan berakhir wajib dan pasti akan berakhir ini orang berakhir dengan pelaminan yang kuburan tapi jelas jomblo pasti akan berakhir tenang saja kemudian nikah itu nikmat bikul liladzatin wasyohwatin hasanah binikah barang sing lezat lezat itu lezat lezat itu apa mas itu bahasa Arab loh piring kayak mangkok gambar ayam lezat berarti apa artinya enak gurih nikmat nikmat enak gurih joss nikmat lezat lezat mantap sesuatu barang sing enak bahkan nuruti syahwat ngambung rangkul nyewit bedrot neot irung kan bedrot bedrot irung neot piping rangkul bahkan nuruti syahwat hasanah jadi barang apik binikah hanya ada di dalam pernikahan beli ini orang anak pulau belum menikah kulit ganjaran akuni angel mas kutu ngaji kutu sholat tahad jutu hak karena belum punya partner ibadah dewekan wopo dewekan rekasa mas setitik menik jeruk jeruk yang bojok aduh setitik ini ngelander besok iya mau ke pesok contoh ya mas contoh saya kalau minum ini teh e-kopi saya kalau minum ketika saya ambil minuman itu tidak ada hukumannya tidak ada hukum tidak ada ganjaran biasa saja ganjarannya hanya ketika minum sesuai dengan tuntunan ganjaran rasul tuntunan ganjaran nabi caranya seperti ini duduk lenggah makanya kalau radiman dan keberipun ada budaya kota makan kalau ngadeg sunah nabi dengan cara duduk pakai tangan kanan pakai tangan kanan pakai tangan kanan kemudian ketika minum ini caranya seperti ini ambil pakai tangan kanan bismillahirrahmanirrahim syukur-syukur untuk Allahumma barik bima razak wakina azab tiga kali takukan minum alhamdulillah minum alhamdulillah minum alhamdulillah pencernaan lancar minumannya juga lancar orang gluk-gluk-gluk-gluk-gluk mudah ya gue jeneng ngonggor gue jeneng kelempokan seperti ini contohnya praktek ngeci butuh praktek bismillah yang contoh mulanya ya gue Allahumma barik lana fima razak dan wakina azab alhamdulillah 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 ngonggor pakai aturan sesuai tuntunan ganjang nabi alhamdulillah ikut tuntunan ganjang nabi saya kalau minum ganjaran monggor monggor ketika minum saja pakai sunah cara-cara nabi tapi mas david punya double double nya apa minum ketika ditawari mbak mereka mas ngopi nabi 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 ung ditawari kopi tanja lu kayak susu ngana besi ngapa apa mas ya apa-apa anak apa deh ya apa-apa anak, ung nyong apa-apa anak mas untuk sambain ke apa-apa anak apa besi kopi, teh, jus, susu apa-apa apa-apa anak beli nawari kan tangan kanan kopi, tangan kiri teh susu angin lah susu ngomis kebek tangan nih ngomong, bade kopi mas atau teh, atau susu yang paling banyak atau jus lah atau teh, kopi, atau susu ngomong mas, kopi beda, kopi bin ke piar iya mas kopi, kelunteng-kelunteng mbak meka, negawai kopi ngodewek orang anak ganjaran nih tapi negawai kopi untuk suami gede ganjaran nih, dari mana setiap keluntengan gawek kopi ditulis ganjaran mulain ini mbak meka kepingin jenangan 봤 ke ganjaran oleh ngudek anak telung jam kelunteng, kelunteng, kelunteng kelunteng, kelunteng, kelunteng kelunteng, kelunteng, kelunteng CCP apa baik di dalam keluarga ketika tebaikan ditulis gede ganjaran nah kemudian ketika minum doanya adalah yang kita tanyakan selama ini kita Allahumma barik ibu ngerti arti ini apa nah gue apiknya yang ngerti arti walaupun Gustav yang mahamudang mengsaurak ngerti semut ngerti bahasa menungsa walaupun kita tidak mudang tapi Gustav yang mahamudang mengsaurak mengerti arti ini menungsa tapi ketika kita paham artinya akan lebih mantap Allahumma bariklana itu artinya adalah Allahumma ya Allah bariklana berkahi kami ini minuman mas David ini minuman saya ini minuman mbak Maika tapi kenapa mbak Maika makan mas David ngunjuk kopi kulung minum kopi keneng apa dong aneng go kami kan ku tunai barekli berkahi saya ini minuman saya ini dari keluarga besar mbak Maika ini dari panitia yang membawa kesini yang rewang-rewang membawa kesini saya minum ini hak saya halal bagi saya karena sudah diberikan dari panitia tapi keneng apa saya minum kondungannya Allahumma bariklana ya Allah berkahi kami kami kan berarti kalimat jamak wong akeh kami kami dan kita ini minuman saya kan ku tunai Allahumma barikli berkahi saya ya Allah wong ini minuman saya kolo si minum kolo sing seger mas David sing unjuk mas David sing seger mbak Maika sing minum mbak Maika sing seger itu minuman mbak Maika itu makanan mas David itu minuman mbak mas David tapi keneng apa kalau kita minum kita makan dongani bariklana keneng apa bukan barikli jawabannya simple bagi ya jawabannya adalah masulin jawabannya adalah keneng apa kita makan Allahumma bariklana minum Allahumma bariklana kopi saya minum Allahumma bariklana berkahi kami mereganik kopi nengarepku nyong orang datak gawe dewek atas keringat tewong birang birang sing jucuk maringan naik ulung tunga Allahumma bariklana ya Allah berkahi kami kami disini sing minum kami disini sing jucuk kopi kami disini sing ngetor kopi kami disini sing tuku kopi neng warung kami disini sing neng pasar sing neng kana kana petani kopi kapi oli berkahi ibu makan seplokan rong blokan nasi Allahumma bariklana saking syukure Allahumma bariklana blok ipun tunga Allahumma bariklana ya Allah berkahi nasi kami ya Allah maksudnya tinggawa beras kang pasar oli berkahi sing kang warung oli berkahi petani sing mbak mon oli berkahi semuanya dapat berkahi kita makan orang gawe dewek kita minum orang gawe dewek kita makan kita minum atas dasar keringat keselewong birang birang inilah hibatah islam makan pun masih memikirkan mendoakan kebaikan untuk orang banyak Allahumma bariklana luar biasa minum mas David ketika minum mbak meika matur mas mbokya barengan sunnah nabi dan istrinya adalah jahidah Aisyah mencari bekas yang diminum oleh kanjeng nabi mulanya mbak meika yang ingin tambah sunnah genjaran ketika kebebedan menunjuk bersama carilah bekas suami orang kaya orang matur mas minum ya bekasmu enti ya kenek nyong kenek baik naga paside kenek kula jikung mum sunnah nabi dan istrinya sayyida Aisyah adalah mencari bekas yang diminum kanjeng nabi ngalah barokai suami Allahumma ini didapat gara-gara pernikahan yang menyebabkan sapa ya paling menyebabkan menyebabkan pasangan ya pasangan sapa ramil menyebabkan ada beberapa hal yang tidak bisa dilakukan yang bisa dilakukan di dalam pernikahan nikmat apapun jadi gede ganja rane satu tambah satu sama dengan dua puluh orang mung dua bu dua puluh tujuh ini didapatkan gara-gara nikmat pernikahan satu tambah satu sama dengan dua puluh tujuh ini hanya ada dalam pernikahan liane orang anak satu tambah satu sama dengan dua puluh tujuh maksud ketika masih single sendiri sholat dewekan munfarid ganjaran munksi di urung tentu ditampak soale sholat munfarid dewekan ganjaran munksi di urung tentu ditampak soale mungkin tajwid tajwid makher jelur fatih sempurna ya tadi orang sholat karena sholat dewekan dibaksa sholat dewekan mulanya kenang apa apk jamaah ya tadi karena kalau kita sholat dewekan ya tadi ganjaran munksi tur urung mas didi pikiran yang berlunyong bismillahirrahmanirrahim telolet telolet oe skrim Allah enggar ding 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 oh bakso jungkong jungking mikiri bakso sholat mikiri pantol mikiri bakso ya Allah itu ketika satu mas david diberi oleh Allah makmum makmum tetap makmum tetap luar bi biasa makmum tetap wujud mbak meika maka satu tambah satu sama dengan 27 derajat sholat lebih besar daripada sholat sendirian alhamdul dan ini didapat barokah nikmat pernikahan satu nomor dua non kaf garomah orang yang sudah menikah akan mulia dengan sendirinya orang akan mulia dengan sendirinya mula ini orang kini kula orang kena kaya kaya pak anakku teluk sing lorok wis mentas sing lorok wis dati wong maksud wis nikah menikah sudah bangun rumah tangga orang akan mulia dengan sendirinya baru kaya pernikahan nomor tiga alif ulfah bahagia orang yang menikah penuh dengan kebahagiaan rusak kaya bahagia nedewek tapi nyuhun bahagia saking gusti Allah karena tadi kaya kula kebahagia hukumnya wajib nomor empat adalah harosa wal himaya nutupi aib satu sama lain karena fungsi nikah koyotini kur'an dawu hunna libasullakum waantum libasullahun pakaian baju kelambi maka mas david adalah pakaian untuk mbak meka meka adalah pakaian untuk mas david fungsi pakaian siapa mas sulin mas david tanglat fungsi pakaian dalam quran ada dua fungsi pakaian yang pertama adalah nutup aurat aurat laki-laki adalah antara pusar sampai lutut ini aurat laki-laki aurat perempuan adalah sekucur tubuh kecuali wajah dan telapak tangan ini auratnya perempuan satu nutup aurat makna niklambi nutup aurat berarti bebojuan adalah menutupi aurat sesuatu yang kurang pantas ditampakkan di muka umum tadi dari awal saya katakan gara-gara sosial media turhat facebook turhat media sosial sehingga viral dimana-mana tapi mengerti keluarga tapi mengerti keluarga ajang nanti kayak apa-kayang apa kabar sejaban keluarga bahaya karena nekoyongono pada pengumbar AIB keluarga ditutupi AIB keluarga apalagi AIB suami atau seorang istri karena pada-pada ragalo rawis dati biji AIB sing lanang AIB sing wat padon podo-podo ngerenggah AIB dewek dewek ngerenggah sama-sama AIB sendiri fungsi nikah adalah nutup awrat fungsi baju nutup awrat fungsi nikah menutupi kekurangan AIB satu sama lain orang yang masih punya rasa malu insyaallah ditutupi AIB karo Allah contoh mas surah namanya surah Yusuf surah Yusuf cerita wong wat nabi Yusuf zula 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 wong wat ayu neng ayu nabi yusuf banget banget ganteng ganteng irung bangir putih gagah berduur di cara jawa bilang konan ya orang sapa sapa lah orang sapa sapa nabi yusuf cara jawa yusuf nabi yusuf alai salam neng 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 quran neng ceritane panita neng nabi yusuf saking ganteng tapi Allah menceritakan itu tetap menyamarkan nama zula Allah tidak menyebutkan di quran siapa wanita penggoda nabi yusuf tapi ceritane anak ceritanya ada dan ceritakan di quran tapi Allah tetap menutupi mensamarkan nama zulaikho karena Allah menutupi aib zulaikho sebab zulaikho masih punya rasa malu ketika menggoda nabi yusuf zulaikho esiko bernutup tiri berarti zulaikho menggoda seneng kayak menggoda nabi yusuf masih punya rasa malu karagusti Allah rasa malu itu yang membuat kita ditutupi aib karagusti Allah Allah Fungsi nikah fungsi baju adalah perhiasan koyotini masih pakai kemeja atau ketika gejar pengantin kemudian pakai busana keprabun koyotini ratu metaram dan permaisuri koyotini rojo ratu sehari pakai busana yang indah atau penghulu pakai jas yang indah atau kulo pakai baju kokos yang manik manike atau apapun ketika ibu pakai baju yang ono bros enak disawang begitu juga dengan pernikahan ben enak dilihat ben enak disawang ben sebagai perhiasan bukan memperburuk permasalahan tapi membagusi permasalahan masalah gede ayo aja dikawai gede diciliki masalah cilik ayo dirampungi bareng bareng Allahumma mula kulematur mas David mbak Mika dua masalah kayak apa dalam suami istri aja nanti metu sedaban garis karena bisa jadi orang yang akan merusak rumah tangga kita bisa jadi bukan orang luar tapi bisa jadi wong jeroh dewek mulanya dua masalah kayak apa aja gampang aja mudah cerita dipikir dipikir yang mantap durhat ngerasut dalam gusti Allah nyun petun juga gusti Allah durhat monggo tapi kudun jenangan ngerti sopoh yang tidur hati tapi jenangan kudun ngerti yang jenangi wong kan orang kabeh kancah orang kabeh batir kadangkala anak batir yang mangan batireh anak orang mas oke pengalaman silahkan jenangan punya besti jenangan punya kancah batir terdekat silahkan tapi tetap kudun jaga jarak adoh ya orang berk ya orang berk ya orang adoh ya orang diadohi mong darah ini mendotali silatur rahim diperk banget ya mok tadi karena ketika kita ada masalah sesuatu ya mok tadi jocor omongan ini itu ini itu jadi perk ya orang yang penting dua masalah yang apa yang apa yang apa yang apa yang penting dibaringi kuat dibaringi sabar ketika ada masalah bukan sebesar apapun masalahnya tapi sebesar bagaimana kita memiliki perangai memiliki pedang memiliki alat untuk merampungi permasalahan karena yang namanya kapal bisa nyebrangi segara bukan sekedar alatnya yang canggih tapi juga mental nakoda tersebut keberhasilan kapal bisa nyebrangi lautan bukan sekedar kapal esing apik mesin esing bagus tapi juga mentalnya mental nakoda wani apa ora tkd gede bulat apa kpkp penting muka masalah gede kaya apa gampang mudah urusan nikah kusti Allah Allah nikah nikmat nomor 2 kafka roma nomor 3 ulfa nomor 4 harosa wal himayah nutupi aib kalau kita seneng nutupi aib tangga teparo aib wonglia kita ditutupi aib kak kusti Allah amin Allah nomor selanjutnya mas david proyek gawai keturunan gawai anak sing soleh solehah gawai duriah untuk mbah kakung mbah putri karena bin akeh putune bin akeh buyute bin jang ono kapundute yang sepuh agesing badan dongak dongak agesing badan mendor akan malam jumatai pada gelem tahlilan pada gelem yasinan pada gelem kirim tungo imam nawawi albantani dawuh abik-abik kewong ziaroh ing tintan jumat karena anasin takkan masulin lanikulo ziaroh ngawai kembang beripun apik soalnya dicontohkan karena kanjeng nabi ketika suatu ketika kanjeng nabi bersama sohabat manduk ing salah sawi jening makam kanjeng nabi ngertos kalau menjuruh makam ono mayit disiksa kubur kemudian kanjeng nabi nungo rampung kanjeng nabi nah ini dalil ziaroh kubur kemudian kanjeng nabi nungo rampung nungo kanjeng nabi mundut pelepah kurma yang masih basah singe sing emu banyu singe sing emu banyu lah kita jeng nabi kan tidak persiapan karena apa sing nangarpe itu yang diambil yang penting masih ada airnya selama pelepah kurma masih ada airnya kemudian didoakan air tersebut makhluk ya Allah jalu ngapur kar Allah kepada si mayit lah kita kan punya persiapan pakai bunga pakai kembang mulanya mas ini jenangan jaroh kubur mas David kudu nganggok kembang kembangnya kudu nganggok kembang sing asli aja nganggok kembang plastik soalnya yang dicari adalah airnya basahnya itu mulanya gue lihat kembang sehingga si pres sehingga si wangi gandane arom nanti kan ini bakhal wani berjan wong jaroh kubur ngkowo kembang sunah dubel dubel sunah yang pertama dengan nabi yang pakai pelepah kurma yang kedua kembang gandane wangi wangi kesenangan kanjeng nabi syekh nawawi al-bandan ini ngentiga apik-apik yang sejarah kubur saban jumat soale kembang kue garinge paling orang ya seminggu saban jumat ganti kembang syukur-syukur naik ana waktu orang ya kanguma padandonga tilih kuburan ya paling orang ya saban selapan utawane paling minimal-minimalnya ya setahun pindu lah setahun ping pindu ngarepi bahasa kalau ngarepi arep bad ya tenggun pada gelem syarah kubur pada gelem dungo pada gelem mendoakan orang tua satu sadaqah amal jariyah nomor dua ilmu manfaat nomor tiga doa anak soleh-soleha anak-anak yang pada ngerti ilmu yang mendoakan orang tua nikudali lekanjeng rasul hidamada banu adam hingga doa amaluhu illa min salazin sadaqah tinjariyah awal minyuntab awaladun salihin cara sunan kali jaga orang mati di pendam jorokubur di ganjelem di belondo di jenengi gelu orang mati tapi orang itu gel berkara telu siji sadaqah jariyah ilmu manfaat nomor tiga doa anak-anak kita anak putu buyut canggawaring muda-kuda kantung siwur tarangan bodul ketepuk bosok sing pada gelem badan sing pada gelem yasinan sing pada gelem malam su pada gelem kirim dungo kirim marfah sing pada ngerti tanggung jawab dan ngerti kewadiban amin Allah alam ate anak soleh dan soleh anak papat apa baik disimak sesarangan nah dan wis pas ajak duren ajak ayo sing wis wis ketekak teka ke aku anak soleh soleh asici bagus lesane hafidhul lisan ciri-ciri penduduk surga adalah joko lesane orang gampang ghibah orang gampang rasani orang gampang 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 hafidhul lisan wala tajas sesuai la yagda ba'du kum ba'du wong gue mulia gara-gara lesan bisa wong gue sengsara gara-gara lesan juga bisa bahkan wong nikku bisa neraka orang mentas-mentas gara-gara penggunaan lesan apa perbuatan syirik jaluk mareng seliane Allah ngedep mareng watu gede ngedep mareng wid gede dungon jaluk seliane mareng kustyal mba buntu tan mba mong konek mtu ngarang ngarap tanganku mba nguk kuburani sampe tak sukiwi fi indium ngotong hal jaluk seliane Allah kemarin perbuatan syirik nanti mati perbuatan syirik bisa neraka orang mentas-mentas dusok mati nilong dusok nyolong begal nge cumaling insyaallah asal jembar pangapura gustala jembar pangapura ini tapi ini perkara syirik uuu hati hati bisa neraka orang mentas-mentas gara-gara lesan gu wong mulia lesan bisa gara-gara lesan promogiai muhammar zed habib bidin bib syek mulio goro-goro lesan abandu susmono tegel allahu ya raham almarhum abandu susmono bupati tegel mantan niko nyoto dati dalang goro-goro lesan suaranya gede bagus dikdaya koyo mbah gino mbah cono ngge rotin warku doro penggunaan lesan mulani anak-anak yang saya masulin saya belajar bayang boleh-boleh banget bayar 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 kalau apa ya kalau ketekunan mulani syarat ngaji dalang kali kulo kulo mongsen ngaro bayang kare belajar dalang silakan belajar bayang monggo gamelan monggo ngge silakan tapi syarat si cina nopo masulin ngaji dulu ngong apa si kue dati dalang nik orang ngaji percuma kue dati dalang melusunan kalijaga tapi kurse batas seneng wayang kura seneng agama neg gusti Allah maka penekanan saya dati dalang silakan dati dalang monggo ngerti citrani dalang kaya ngerti nang kaya citrani seorang dalang mulani wajib dalang yang ikut saya but wajib ngaji wajib sholat meminimal mempeng sholat pinter ngaji Allahumah anak-anak 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 saya kutub bisa ngaji kutub bisa sholat minimal sholat mempeng ajah nanti ini kena limang waktu dalam ngaji arif dalam sholat bahaya kita melusunan kali jaga munggo kedok munggo kedok berlangkong padahal berlangkong sifatnya adalah sifat sholat berlangkong berlangkongan berani berlangkongan kutub lakon sing bitulas roka at subuh loro tuhur papat asar papat magrib telu isa papat bitulas pateha bitulas orang kata mulanya pateha pateha mulanya anak yang saya silahkan di dalam keluar motor karena bukan anak dalang anak dalang wajar anak dalang belajar bayang bisa saya bukan anak dalang hobi senang bayang itu saja mulanya guru kula silahkan rapat salah jadi senang bayang rapat munggo tapi sepaling kia si di ngaji yang mempeng sholat rajin ngajin rajin insyaallah kiai pendongani ngalah barok kiai mereka kiai al-ulama warosatul ambiya ketika wayang di ilmu ini berkudara gedudur mulanya berkudara kan digambarkan resan jagong dodok raizah karena hakim sholat al-lidik kri pun pada ngedegna perkoro sholat mengingat gusti Allah mulanya berkudara resan jagong ngedeg ngejeger ngedeg syariate berdiri berdiri raizah karena sakit lenggah lenggah mempengkutan sholat Allah tidak memaksa silakan sholat dengan cara semampu mampu kita rebahan rebahan dengan isyarat sholat sholat berkudara 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 sallat berkudara sholat berkudara yang mengajarkan sholat berkudara pada orang sholat nomor berkudara tersaunan baror bagus tak apa nih saunan ati nih wong nekis apik sholatnya kudana bekasih apa bekasih lesa nih apik kuyup rukun ngebagusi wis orang apa-apa dilara lara sementing kita ajang lara nih marang lian Allahumma waru kudarab beroto sinu iya kacah sinu iya jagal di luwoh iya buduk ujung kiri kulo belajar di dalang itu sapa TSD kulo melo lomba adan lomba kiro lomba adan niku lomba adan daman SD kulo idola kulo ringguloy juara sijik mesti juara sijik pesertanya sekitar anak nekora loro ya teluk tingkat RT di lalak gulani ke anak RT mesti juara mulanya kulo mengkoleksi suara-suara adan beberapa negara Mekah kemudian Medina Jakarta Purbalingga termasuk kulo pelajari adan model Purbalingga Mekah nek nek Mekah Mekah ya Mekah kemumbungan asing kero dati mau berbalingga kemumbung ya hahaha nanti orang dati jejak sisan koi ngisin ngisin nakiya ini hahaha iya ya kaya adan versi Mekah misalnya karena SD kulo belajar antan ketika kulo matur kiai kulo pengen suaranya gede kulo belajar suara banyak mergudara roto sino iya kacah sino iya cagal bilowo iya budut bujo kiri ulo dewo iya cagat ni umanur iya cagat pramudito suara nih buta-buta kumbuk Karno kakang tusok muko kapi kakang ya iya iya kumbuk Karno kering awak kemas ngecatahkan suara nih gua ya iya inilah dalamanu lecer anda wahu aqbar allahu aqbar Misal 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 ke Mecca Ngerti Madinah Medina Masih model Jakarta Udingin no, urutan Nggak rasa baran ibunya Jakartaan Masih burbali nggak pemenin Salah bayak Kebogelo 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 alus Kayak mau salam Kayak singatan bujang Apa mending waya subuh singatan bujang Umur pitung buloro tahun Ya Kulah belajar suara bayang seperti itu Mulanya kalau anak-anak yang kesayat Mas, resep suaranya gede Kurun tak kajari suara ini gede Gimana sulit Kuluh diwarai Oke privat Maka singat belajar ngerti suara ini gede Maring gini nyok Gawa gula kopi Tak tigongi Ini kita nikau Ini kita nikau Roto si ngu Ya kacah si ngu Ya jaga lebih low Nanti kita setayu Bayang Ini dulu diweling diwantiwantina dan tidaklah ngurah apa-apa bapak kekulo lulusan pondok hukim tanggarang rena nyebar ragamu tanggarang rena gawe musola, gawe tepeki diturusakan keli poro duriai keli bibi kulo dan sedaya ini pun nyata ini pun diweling karena saya tidak punya trah dalang ini kulo anak trah dalang apa kaki, apa paman mungkin wajar ngembak ya ini tapi kekulo sama sekali samsek tidak ada duria dalang mula nih, anak yang ke saya mas belajar wayang oke, tak tumbasakan gelir tak tumbasakan wayang, semampu-mampu ayo, ini ngajak, nyili wayang boleh-boleh mas boleh, untuk belajaran boleh-boleh nyili boleh, sempitnya ngajak tidol ngajak tidol silahkan, belajar wayang wis-wayangan, wis ngaji, wis gari gamelan, oke iwang gacang braworo kuswa mekarak mi wangga keterik suara ning tak tak kumarang war bang riing turongga bendi beri munyo sawrang mangungkum pracenor mangkating prang sepirot yasing pra curit ee 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 kum ee 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 oke duit gamelan munggu-munggu soalnya kelebihan, nah duit-duit aku gamelan ngapa sih? ngonek gue duit bojo surah aku bermikil gamelan hahaha mumpung, 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 mumpung luar biasa mas david, mbak mehika ayu pramitan dini munggu-munggu singurung begantuk jodoh inggal-inggal nusul bukan cepat tapi di waktu dan orang yang tepat saya ulangi, bukan hanya karena cepat nyonglianus padambojo nyongurung, nyongurung nyongurung aja kayak gue padromane menikahlah di saat yang tepat, tepat pada waktunya, tepat pada orangnya nyungun karo Allah wa minal laili fatahad jadbihina fila talak asya ayam asya karabu kama kama mahmudah kawan padanya tinggal panjiwangi magin daluh mas david paketang seliepan, bahwa bar magrib, sambun ulip, no umpung ulip ngonggo mangki sekalian wala tahajud hajat, ni wan karo guzda Allah bukau munggu di parangi keluarga hinggang barokah hinggang sakinah mawadah rahmat tak parin resep mas david ini bocoran dan ini bocoran aja padahal ngerti gue resep bu ini resep penjenangan sih nikah nikah pak unggih bisik nikah singurung nikah tekan dani singurung nikah ini parah ini parah singurung nikah tekan dani mas mas kising mbak mbak menang dingin mas mas singurung nikah tak ceritani kita masuk kulus ingat lagi cerita besok nikah terdurung hari ha misalnya nikah ahad manis misalnya ahad manis berarti sampai jumat puasa puasa dua hari ngarepi hijab kobur kobar nikah barijab syukur-syukur ngelakuni puasa maning pintan kiai pintung dina pintung dina orang kumpul bocok disit perkara gelapikan orang apa-apa sementeng kan sementeng orang sementeng orang kumpul disit pintung dina ini dilakukan ini monggo kan kalau matur kenapa kuat kiai pintung dina ngempat mau lagi tinta ini kawit guna-guna kan tinta ini kawit guna-guna masa pintung dina minimal banget pati-patih ini puasa telung dina berarti ketika hijab orang puasa ngepun dina keloro ngejeng ini mas puasa kembin puasa kembin mali puasa telung dina telung dina puasa pintung dina bahasa monggo tapi kudu jaluk izin utawan jaluk ridhani istri aja dilakoni neksing waton ora ridha mau senyong ora ridha moh 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 ya aja dilakoni toale kayaknya nih bu cing puasa nih kik orang kena dulang maning dan ini kan kena dulang kan ngerep ngadepi mbak mbak kan kapanpun bisa kena dulang bentahun bentina bentulan bentetik tapi puasa kena diulang kudu ngarepi bocok ketika nikah pertama nikah kedua juga seorang patya mandi mas nikah pertama ngarepi puasa puasa orang dina eh ngarepi ngarepi ijab puasa orang dina berijab puasa syukur-syukur pitung dina wumpah mene saking orang kuwate ya telung dina gue marah nopo giai gue marah hajat sing urung terkabul nalikan ibu jang gue pengen dua motor gue pengen dua perusahaan dan sebagainya koyo-koyo gue Allahumma tapi kalau matur kudun jaluk ridhanes istri neksing istri ora ridha ya aja dilakoni gue ngapasih kita ngelakoni barang sunnah tapi ninggalakan barang wajib gue ngapasih kita ngelakoni barang sing orang pati ya nemeng tapi kita ninggalakan barang sing memang diwajibakan karugus Allahumma rasul soalnya nyenang naboc ya hukum wajib bahagia naboc ya hukum wajib ngelayani boc ya hukum wajib ngapasih kita ngejar sunnah tapi kita meninggalkan barang wajib mulai kule matur silahkan dilakoni buat seorang papa tapi gini ku jaluk kudu omong-omong angaro istri sudah ada kongkali konggaro istri sudah bisa istujuh ngaro istri seorang papa mas telung deno apa ya mas telung deno apa ya 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 seorang apa apa yang dilakoni ya mas munggu 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 kaya ngapa kaya ngapa munggu puasa kue orang kaya dulang maning soalnya kudung ngarpi lambar bo kujol lah niko terus nomor dua naik mas David kepengen gawe rumah ini diweling kali guru pulang besuk gawe uma naik bisa naik bisa lu ya naik kulus intongan mas David duit miliaran duit miliaran duit ake mobil ake bucone siji baik bucone ake mbak maika dibalik suami yang sukses ada doa seorang istri mulanya mas David medal mas David kerja mbak maika jam jam 9 batu masak bisgawe nyenang nab bocone ngopi medang med dahar ono pesarapan jam jam rikat rikat rampung mundut banyu wudhu sholat duha minimal 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 lorok wong pelit dua roka duha wong pelit minimal ya empat roka tajam lorok empat roh minimal banget empat roh k nyewun kar ruk sada munggo munggo garwaku mas David ya Allah dibanding warah selamat mangkat selamat kondur dibanding gawah rejeki malimpah barokah dibanding warah selamat sekeluargane Allahumma laki tugas mbak maikan dong 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 si kinek pada padan lunga si sapa jengar padan dong sing wadun lunga sing lanang lunga jengar mendonga sab mula ini mbak maika di rumah ngurusi keluarga ngurusi anak-anak ngurusi keluarga mas David sopatus kerja mencari uang rejeki nafkah munggu-munggu dibaringi sehat lahir batin selamat lahir batin Allahumma ketikan jenangan gawih umah mas David si doa saya adalah duit mas David duit miliaran sekali dadi sekali bangun langsung dadi tapi nek bisa duit miliaran kayak apa nek bisa nek saran saya langsung jadi umah segeluntung maksud gawih fondasi lirin sedela ngara sebulan rong bulan lirin iya nek duit duit kan bisa ngumpul ngumpul lelum matur sekalipun duit tetap nek bisa fondasi dulu lirin sedela ngara rong bulan ngasok na pikiran tukang ngekon pada lirin mongkot lirin ditek nasekelan dipayoni rampung dipayoni lirin maning aja langsung dadi lirin ngara sebulan rong bulan tukur syukur genti tahun genti tahun kan orang kudu tahun baru januari tahun jawa kan tahun sur surah misalnya kawan sawal apit lirin sawal apit besar labu maning menembedi garap maning soale sing jenang yang gawe umah kepada yang jagung na rejeki saya ulangi sing jenang yang gawe umah kepada yang jagung na rejeki jagung na rejeki leziki gawe umah fokusnya maring umah orang fokus tuku motor orang fokus tuku ini itu fokusnya dia kurang cemenek dia kurang mesin dia kurang ini itu ini itu dan sebagainya mulanya orang gawe umah kekayakan di jagung na rejeki mulanya saran guruku mas david dikuku mongkong membuatkan masalah yang jenang guruku gawe umah gawe umah bagaimana pun tetap merdeka menggun umah dikubuk rewet tetap enak menggun umah dikubuk negara dikubuk kaya ngapak apa umah dikubuk dan iku guruku silakan tapi saran guruku jenang tansang gugoni mengun iku guru tansaha bisa aja langsung dati sekalipun duit temi liaran kaya ngapa fondasi dati liren sedela ngkong rampung fondasi ngara sebulan rong bulan diren dikarmaning rampung dikipayoni liren sedela ngkong rampung di finishing di marmer apa dikapak kapakan dikeramik nombet dibagusi artinya bertahap bertahap gueben mengkong masalah nang keluarga orang bertubi tubi soalnya ngkong langsung dati jeleng masalah juga langsung dati jeleng masalah kaya ditumpuk tum tumpuk menggunang pikiran lah yang jeneng masalah keluarga rata rata menggunang pikiran masalah kulo overthinking dan ini masalah gede tapi overthinking terlalu menganangan jadi kaya gede bang banget overthinking ini kututu diel moni kutu diel moni nyunakan kara Allah muka muka di bareng kuat pikiran bantunya beban akhirat di bareng selamat dunia selamat akhirat mas david dan mbak maika sakul larga besar amin Allahumma bismillahirrahmanirrahim monggo Allahumma Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari Allahumma katra kitri sukih bebek sukih meri Allahumma ubat ubat bisa nyandang bisa ngeliwat Allahumma ubat ubat muka muka di pari ngislamat atuk itu ngane robbana atina fit dunia hasana wafil akhirati hasana wakina azab banar nikud dungo saking badal herwatu congol mutan jurewulin ngawur mutan ini saking badal herwatu congol magelang walini Allah senacan Allahumma ubat ubat kalau Allahumma katra kitri Allahumma simbolin dungan yun kara Allah ubat dup berusaha yandung ya usaha usaha kita memberi selamat dulu kepada membelai berdua mas david dan mbak muka 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 selamat selamat lahir batine binjang dibaring anak-anak sing shaleh shaleh Allahumma anak shaleh shaleh gara-gara berlega wong dua mulanya kula matur pada guru kula kula pengen anak shaleh shaleh caranya beribun kaya adalah tontonan kanjang nabi kanjang nabi dawu beru abba akum tabir hukum abna hukum kuen anak sing motil kaya ngapa sesuai perilakumu hari ini kuen mbak maika saya kali ibu arwin kali ibu 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 mertua mas david semoga insyaallah besok diwales kera Allah mas david mbak maika merasa kena rasa ini dimuliak kera anak rasa ini dibek kera anak tapi hari ini kita anak wani kera wong tua bentuk kera wong tua sekecap wani kera wong tua apapun model anak anak kita suatu saat besok tergantung perilaku dan nilai-nilai karakter kita pada hari ini kepada orang tua kita pengen suki muliak ibu muliak ibu sini sebagai ibu dari mas david muliak seorang ibu membuka telapak tangan ibu di telapak tangan ibu ada yang namanya membak uri zik apa mas david sumber rezeki semakin mas david buka tangan ibu susi ini semakin mbak meika buka tangan ibu turia insyaallah semakin anak buka telapak tangan ibu Allah memberikan jember perukur rezeki mudah perukur rezeki dibuka kapel lawang-lawang pintu rezeki dari pintu mana saja rezeki orang kutu duit anak soleh-soleha rezeki anak manut rezeki anak gawih bong-bong tua rezeki keluargane adem ayem tontem rezeki keluargane adem rezeki merek dewek dewek ngulet rezeki apapun gede syukuri ketika kita gede syukuri rezeki bakal merek dengan sendi rinya amin Allah ya rabbal alamin kalikulo didongakan mas soale dongane pengantin nyeruke mandi mas david doa mas david nyoran jaluk dongamu kan pengantin lawas susah dongah mas david dongang untuk saya nopo bin nopo apa nopo 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 mbak mika doa untuk saya amin 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 panjang umur barokah amin 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 mas david dari jenangan doanya nopo samimamun samimamun jodoh sing isteri ya sing so so Allah humah moga-moga kita semuanya diberkala Allah lantaran membali berdua bapak ibu saya berbadi dan hadir pada malam hari ini menjadi malam yang penuh barokah Allahumma al-fatihah a'udhu billahi minashaytan jalanjim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim manikamintin iya kena a'udhu iya kena stani surat al-mustaqib surat al-ladhina an'am ta'alihim al-ghiril waktubi al-ehim walubhan min amin Allahumma s'ilala muhammad Allahumma s'ilala muhammad Allahumma s'ilala sayyidina wa habibina wa syafina wa kirimina wa t'harina wabulana muhammad bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi warabbil alamin rabbana zalabna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarahamna lana kuna lana minal khasirin rabbana hablana min azwazina wa duryatana kurata a'yun wajjalal lul mudaqina imama rabbana hablana min assalihin rabbana hablana min assalihin rabbana hablana min assalihin allahumma inna asaduka talamatan fitinina wa afyatan fil jasadina wabarakatan firizqina wajjatatan fil alimina wa taubatan qabla lamadina wa rahmatan indal madina wa magfirotan ba'tal madina allahumma hawin alina fisa karatil madina najatan minan nar wala wangidul hisab bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim nyebut asamun nipat tukuh ya allah mahu wala muas muas muki larga besar mas david murrahman mbak maika ayu beramitan lini larga inggang barokah ya Allah larga inggang sakinah mawad rahmah diri salai salai rezek kata lancar barokah larga suyu pindarung adem ayam tantrum larga inggang sakinah mawad rahmah barokah diri salai salih muka muka sakit murrah kofil janah ya Allah anak inggang anak inggang salih anak inggang salih rezek lancar kata berkasa kata makah medinah ya Allah rabbana adina fitun ya hasanah wafil akhirati hasanah waqina azab an alhamdulillah ya rabbil alamin al-fatihah a'udhu billahi al-fatihah minash al-fatihah raji bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin al-rahmann rahim alikum al-din iya kena abud iya kena sal'an ihdara surat al-muslaqim surat alladzina an'am thadihim ghiril maghzubi alayhim walub lamin amin maulaya salih salim daiman adala habib kakhir al-khalq ku walhabib ulazhi turja syafa likulli hawli minal akhwal limuk ya rabbi bil mustafa balik makasidana waghbirlana mamad ya wasi'al karami ya arham ar-rahm 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 alhamdulillah ya rabbil saya turkan kembali selamat mas david murah man dan mas mbak maikah ayuh ramitan dini muka-muka kelargani selalu bahagia tunyo akhirat pilut yang selamat anak-anak sing soleh dan terima kasih masyarakat selabaya waw pagi yang hadir maturun sangat dari jajaran banser yang saya hormati dan setelah berwarna waw walau muwafiq ila akhwami tarik semuas assalamualaikum warah rahmatullahi wabarakatuh terima kasih